Baik, masih bersama saya, Nisa Sayuta dalam Kompas Pekalongan. Beralih keberitahuan saudara, para pedagang beras di Kota Tegal menolak wacana pemerintah yang akan melakukan impor beras. Pedagang beranggapan kebijakan pemerintah untuk impor beras justru akan berimbas pada penyerapan hasil panen padi para petani dalam negeri. Pantauan di Pasar Beras Induk di Jalan Martoloyo, Kota Tegal, Rabu Siang, stok beras nampak tercukupi. Terlihat dari tumpukan karung beras milik pedagang. Saat ini, harga beras jenis IR64 dan CM4 per kilonya dijual Rp 9.000. Harga tersebut terjadi sudah sepekan terakhir dari sebelumnya per kilo Rp 9.500. Sementara beras jenis pandan wangi dijual Rp 10.800 dan beras super poles dijual Rp 12.000 per kilogram. Harga ini tergolong masih stabil. Para pedagang memperkirakan harga beras akan mengalami penurunan seiring telah memasukinya musim panen raya. Pedagang resah dengan adanya wacana impor beras yang akan dilakukan oleh pemerintah sebab kebijakan tersebut justru akan berimbas pada penyerapan hasil panen petani lokal. Yang jelas kalau ada impor dari petani, jelas dari pedagang menolak. Sekarang bagaimanapun juga akan merusak pasar dari beras tersebut. Seperti harga otomatis nanti akan berpengaruh pada harga lokal di pasar beras, lokal-lokal daerah pemalang atau manapun. Jadi ya jelas kita menolak adanya impor dari pemerintah tersebut. Pedagang meminta pemerintah tidak buru-buru mengimpor beras sebab hal itu bisa mengakibatkan harga beras lokal semakin anjlok. Pedagang di pasar beras induk kota Tegal menerima pasokan dari para petani yang ada di ekskarisi danan pekalongan di antaranya dari Kabupaten Brebes, Pemalang, dan Kabupaten Tegal.